Pertanyaan tadi, kalau saya romong, udah entas-entas, saya gak punya pelinggih Dimana saya linggihkan? Orang tua saya yang ada, ini dari orang Islam Orang saya Islam, orang tua saya Islam Saya yang menuju sendiri Keinginan saya, bu Keinginan saya sebenarnya yang juga mau ikut acara penentang sekas Orang tua saya pun, kalau boleh, mau saya Sebelumnya, mohon maaf, pertanyaan saya Tolong bagi dekat-dekat atau kawan-kawan Pertanyaan saya dulu Yang pertama, tentang penentang sekas Saya, sebelumnya saya mau dikabung Saya berasal dari Lorto, Ibu Amatya Saya dari Islam, orang tua Jadi pertanyaan saya yang bertahwa tentang penentas-penentas Memang dari kawan-kawan kami yang ada di Sengganti Berencana di kebunan mendatang akan mengadakan penentas-penentas Dan saya sendiri belum memaham tentang penentas-penentas tersebut Sedangkan disini mempunyai rencana penentas-penentas tersebut di kebunan mendatang Saya belum tahu yang sebenarnya Jadi saya minta pada Empu Tolong disampaikan kepada umat yang berada di wilayah Sengganti ini Tujuan daripada penentas-penentas Karena disini yang tadi sudah disampaikan Beberapa kakak rumah Yang juga mempunyai Katmasari Masih 50% Yang berjumlah 31 Kedua sudah 15 Dan itu juga Belum memadai Artinya Sebagian ada Hanya berupa Katmasari Dan Belum ada yang mempunyai Ruang 3 Sedangkan Yang saya ingat Bahkan saya tahu Kalau mengadakan penentas-penentas tersebut Seharusnya kan ada dua versi Ada yang dilalut Dan ada yang dibawa ke rumah Nah sedangkan Disini punjanya Yang mau dibawa ke rumah Belum ada tempatnya Seperti roh reka Dan misalkan Misalkan Terjadi Terjadi yang belum Mempunyai ruang 3 ini Kok terjadi Mengadakan penentas-penentas Nah ini mau ditaruh di rumah Nah itu pertanyaan yang pertama Dan yang kedua Saya juga berkeinginan Karena Dua orang tua saya yang ada Ini dari orang Islam Orang saya Islam Orang tua saya Islam Saya yang Menuju sendiri Keinginan saya Keinginan saya sebenarnya Ya juga mau ikut Acara penentas khas Orang tua saya pun Kalau boleh Mau saya Kira-kira ini Oh diperbolehkan Atau enggak Maka memang itu harus Berusaha dengan Bidang keluarga lain Itu saja Saya Tidak Orang 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 Saya mohon maaf Karena memang saya Sekali Nolibu Jadi mungkin Pengalaman masih kurang Tolong Bidu hanya Aku Sekian Saya berkini Parmasanti Woh Sampai Sampai Woh Tinggi Asuk Bari Ada umat kita juga Dari Namun Sekarang sudah Kembali Kejalan Jalan Dharma Kesengahata Dharma Selamat Dulu nanya Mari kita belajar Sama-sama Di sini Nah itu Pertanyaan pertama Tadi Belum punya Orang Tiga Belum punya Orang Tiga Sekarang Tadi kan Bertanya Masalah Tentas Ya Romo kan Jawab Apa sih Tentas Tentas Karena Di weda Kita Disampaikan Ketika Kita mati Hendaknya Kita Tunggu Jasad Kita ini Dijadikan Abu 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 itu Akhirnya Jadi kata Abuin Abuin itu Lama-lama Dibadi Menjadi Ngaben Gila ya Untas-untas Itu Ada Di weda Juga Yaitu Mengembalikan Panca Mahabuta Ke asalnya Karena Kita Terbenduk Dari Panca Mahabuta Apa Itu Pertiwi Apa Bayu Deja Akase Itu Dari Mana Contoh Biar Gampang Ya Kita Dari Panca Mahabuta Biar Gampang Ibu Kita Makan Sayur Ya Nak Ya Sayur Itu Hidupnya Di tanah Sarinya Ini Terbuat Dari Panca Mahabuta Tadi Sarinya Ini Akan Menjadi Sperma Sperma Ini Akan Dikuahkan Menjadi Indung Telur Indung Telur Menjadi Manusia Seperti itu Proses Perjalanannya Nah Sekarang Kita Kembali Akan Siwa Datang Saking Siwa Ngulih Bu Siwa Maring Siwa Siwa Meragu Suci Nirmala Itu bahasanya Kita Kita Ini Atma Ini Adalah Percikan Terkecil Dari Sinar Suci Ini Sanya Widi Contoh Seperti lampu Ini Sinar Sinar Kecilnya Itu Atma Berarti Sumber Kita Adalah Parama Atma Siwa Bener Enggak Kalau Mau Katanya Pulang Ke Siwa Karena Siwa Meragu Suci Kita Harus Suci Dulu Makanya Inilah Yang Harus Disucikan Dalam Bismah Parwa Ya Ini Penyucian Ini Pengabenan Itu Dari Bismah Parwa Dimana Bertara Bismah Itu Akan Kembali Ya Artinya Akan Menemukan Kemoksanya Dengan Cara Diantarlah Oleh Anak Cucunya Atau Cucu Kesayangannya Siapa itu Ar Arjuna Karena Bismah Tahu Arjuna Itu Dan Memiliki Perwatakan Yang Baik Makanya Beliau Yang Disuruh Mengentas Mengentas Tuntas Artinya Mengakhiri Dengan Cara Menembakkan Panahnya Ke Badannya Jadi Entas Entas Itu Adalah Ngetas Ke Menyebrangkan Sang Roh Kesana Makanya Kenapa Cucunya Arjuna Karena Inilah Seperti Cerita Tadi Si Jarat Karu Nah Karena Kita Berasal Dari Siwa Yang Suci Untuk Amuring Akin Dia Atau Menunggal Ingka Allah Musti Harus Menjadi Suci Dulu Kalau Belum Suci Belum Bisa Makanya Ada Pengabenan Itu Jalannya Gimana Jalan Pengabenan Pertama Ada Namanya Samskara Samskara Ini Adalah Penyucian Kita Rumo Rumo Nel Karena Rumo Belum Pernah Ngomong Di Semeton Indujawi Ngomong Rumo Nel Badan Kita Ada Dulu Badan Kita Ini Ada Tiga Pertama Setulah Sarire Apa Itu Setulah Sarire Badan Kasar Tulang Belum Ketih Yang Kedua Badan Kita Adalah Apa Setulah Sarire Eh Bukan Yang Pertama Adalah Setulah Sarire Tadi Yang Kedua Anta Karana Sarire Siapa Itu Ya Yang Tadi Belum Kita Ini Ya Otot Kita Ini Daging Kita Ini Yang Anta Karana Sarire Adalah Manah Budi Cito Ini Yang Disebut Dengan Hawa Napsu Atau Disebut Dengan Panca Tan Maca Yang Tadi Adalah Panca Maha Buta Yang Sekarang Panca Tan Matra Sankara Sankara Itu Adalah Mengulangkan Sankara Sankara Yaitu Badan Kasar Daging Daging Mulai Mareng Kiwi Mantranya Itu Pandita Arus Yang Utama Itu Kulit Mulai Mareng Petiwi Daging Mulai Mareng Apa Walau Mulai Mareng Bayu Otot Mulai Mareng Udang Kedipan Mata Mulai Mareng Cercep Socer Mulai Surya Chandra Usus Mulai Mareng Baruna Itu Akhir Nabi Akhir Siwa Duaro Akhir Kebalik Di balik Aksalahnya Di balik Kenapa Kita Mau Pulang Ngopo Di balik Anak Ini 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 Abang Abang Ini Tau Dua Anak Anak Metul Ini Balik Ini Ya Aksalanya Kalau kita pulang Harus Dibalik Aha Itu Nah Makanya Ini Tiga Badan kita ini Dipulangkan Tadi sudah Setulah Sari Panca Maha Buda Mulai Ke Api Ke Pertiri Ya Nggak Gotih Mulai Kemarin Teja Darah Pulang Ke Api Sampai Ketika Di Demok Panas 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 Darah Api Nah Sebitu Karena Dia Dari Brahma Brahma Melingkir Di Hati Iswara Jantung Mahadewa Dinimpa Wisnu Diam Ampru Adam Pedung Begitulah Itu Semuanya Ada Nanti Itu Mau Itu Kalo itu Kuasain Menunggalin Kalo Bukan Nanti Sekarang Bisa Kalo itu Didalamin Nah Tapi Ada guru Pembimbing Nah Itu Kalo Sudah Dibakar Badannya Itu Mengembalikan Badan Yang Pertama Namanya Stule Sat Itu Itu Setelah Dibakar Nanti Di Belong Kita Itu Abu Kita Itu Dihidupkan Lagi Ini Kepalanya Ini Dipake Keuangen Dihidupkan Kemudian Dibersihkan Oleh Pandita Setelah Itu Diperlino Bawa Ke Laut Ini Nganyut Ini Baru Pengabenan Setelah Ini Tadi Yang Dibakar Itu Adalah Pengabenan Apa Pemulangan Stule Sa Rire Kemudian Ini Abunya Ini Dianyut Pemulangan Ante Karana Sa Rire Ante Karana Sarida Setelah Dianyut Tarik Lagi Itu Kenapa Kita Mau Menyucikan Sukmo Sa Rire Atma Penyucian Atma Ini Disebut Atma Wadana Atma Yang Akan Menjadi Dewa Setelah Ditarik Di Daur Kita Tarik Panggil Lagi Kita Lagi Ngeriko Setelah Ngeriko Dikesal Baru Nganyut Lagi Kalau Nganyut Sekali Belum Bisa Ngelingihang Itu Baru Separe Sesok Awakmu Kudu Paham Gile Yolah Wis Kadung Biayane Gedi Lako Nentas Wis Gedi Biayane Eh Separe Kok Bisa Baru Led 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 Selesaikan Paham Paham Nah Setelah Itu Ditarik Dileko Lagi Inilah Namanya Atma Bedana Pembersihan Atma Kenapa Atma Itu Meraga Sinar Suci Karena Tidak Tidak Ternodai Tidak Terbasahkan Kan Gitu Kan Begitu Atma Juga Begitu Tapi Karena Atma Ini Pernah Masuk Di Badan Manusia Ini Dia Kena Pengaruh Makanya Ada Atma Pertanyaan Tadi Kalau Saya Romo Udah Entah Entah Saya Tidak Punya Pelinggih Dimana Saya Linggihkan Kalau Punya Sentong Tahu Sentong Kamar Kamar Suci Silahkan Di Sana Romo Ternyata Begitu Romo Pelajarin Sentong Itu Semua Apa Sentong Iya Sentong Ya Semua Orang Bali Punya Sentong Nanti Kapan Tangkel Ke Romo Itu Gedong Suci Romo Itu Kalau Di Bali Namanya Gedong Suci Ternyata Begitu Pelajarin Romo Masalah Sentong Sentong Ternyata Sama Dengan Gedong Suci Berarti Orang Tua Kami Di Bali Sangat Mengarga Itu Disini Tengah Pemujaan Leluhur Seng Tengah Disini Beras Eh Apa Seng Tengah Disini Kres Tomba Wongjaruk Tomba Neng Neng Seng Ki Wah Disini Beras Dua 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 Aku Kayak Romo Dua Cerama Aku Tidak Berusaha Dua Aku Dua Sentong Sentong Itu Tidak Boleh Ditidurin Sembarangan Khusus Orang-orang Beryoga Makanya Kalau Romo Masuk Sentong Piyungnya Mesti Ngerti Aduh Tidak Kebahagiaan Mesti Tidak Berani Ganggu Asal Romo Masuk Sentong Tidak Berani Ganggu Seminggu Tidak Wani Tidak Isinya Untuk Semedi Untuk Kemudian Pada Leluhur Karena Romo Dimana Itu Pernah Darmu Cano Mau Kami Tidak Perlu Sanggah Kami Punya Sentong Tidak Tidak Pereksos Sentong Awak Mau Amur Turun Karena Sentong Iya Dini Kan Leluh Gering Leluh Jorah Dijelok Gak Penda Itu kalau punya sentong Nomor suci, khusus Terus saya Orang duit sanggah Kepripun Kalau enggak, silahkan Bikin sentong Kalau enggak Bikin, kalau di Bali Bikin rong telur Ada yang punya rong telur? Pasti silahkan Yang belum punya, ini yang Romo lagi pikir Karena romo nanti akan Membuat setiap pura Arus ada pura leluhurnya Di Dio Mandala Itu angan-angan romo Kenapa? Mereka yang belum punya Sanggah Sudah bisa melakukan Entas-entas Tapi di Madia Mandala Jangan di Madia Karena sudah menjadi dewa yang Masih berkaitan Dengan sodarmanya Atau asubakarmanya Masih berkaitan dengan Wasananya Ya, masih Udah-udah amor apa belum gitu Atau mau nomitis lagi gitu Ya Nah itu Itulah ya Ini penting loh Ini penting ini Terima kasih Terima kasih.